Di tengah gencarnya semangat menyongsong pil wako dari dua kandidat Syarif Asya dan Dr. Maulana. Kebimbangan masih menyelimuti Abdullah Sani yang digadang akan menjadi bakal calon wali kota. Meski dirinya yakin akan mendapat tukungan dari partai berlambang banteng tersebut. Namun pengurus DPD-PDI Perjuangan belum dapat memastikan DPD-PDI Jambi harus menunggu surat keputusan resmi dari DPP-PDI Perjuangan yang diperkirakan akan keluar pada November mendatang. Sekjen DPD-PDI Jambi Cumaidi Zaidi mengatakan sejauh ini Abdullah Sani masih calon kuat yang akan diusung PDI Perjuangan untuk pil wako. Cumaidi memastikan juga tidak menemukan ada masalah dalam proses pendaftaran Abdullah Sani ke partai Besutan Megawati ini.